Di saat APBB kita ini menurun, sebenarnya apa kinerja perusda kita? Kami meminta tiga perusda ini untuk dibuatkan pansus. Sebenarnya malah menurut saya pribadi, yang urgensi itu yang malah yang dua ini. Pertama itu PLTU, yang kedua masalah perusda hutan sandam penabatan dasar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kedepannya sebagai ujung tombak untuk menjadi sumber pendapatan daerah, pendapatan asli daerah PAD yang dapat diharapkan ke depan. Kemudian di samping itu juga di sana ada fungsi untuk pelayanannya. Sehingga tujuan pansus ini adalah memang untuk meningkatkan kinerja daripada perusda-perusda ini. Nah, untuk itu sekali lagi kami minta bahwa ditentukan tiga pansus dulu, kemudian mekanisme dalam pembagian anggota praksi ke pansus-pansus ini. Kalau ada rencana membentuk pansus lagi, berarti kita bisa menentukan bahwa itu bisa dibagi tiga. Tetapi kalau tidak, itu bisa kita mengirim apakah proporsional dari praksi itu. Atau satu praksi satu orang. Ini kan masalah keadilan anggota. Misalnya dari praksi air mengirim satu. Apakah adil kalau dari praksi nasdem juga kirim satu. Cuma kan apakah ke depannya kita akan membentuk pansus lagi? Di sini persoalannya. Nah, kalau kita patokannya sembilan, nah ini bagaimana kita mengisinya ini? Apakah proporsional atau bagaimana? Kenapa tadi ketua praksi saya meminta tiga? Dan mungkin dari awal sudah ada ini, ada apa namanya? Diskus yang sebelumnya apa? Rapat yang sebelumnya sudah kami meminta tiga perusda ini untuk dibuatkan pansus. Sebenarnya malah menurut saya pribadi, yang urgensi itu yang malah yang dua ini. Pertama itu PLTU. Mungkin kita bisa lihat salah satu layanan dasar adalah listrik. Mungkin dari Projus ya, dari Saudara Salam pernah ada wawancara dengan Direktur PLTU. Di situ ada saya lihat masalah depresiasi. Depresiasi ya, ada nilai penyusutan. Dan itu harus ditabung. Ternyata itu sudah tidak ada lagi duitnya. Sekarang pertanyaan kita. Karena ini uangnya sudah tidak ada. Kalau tiba-tiba mesinnya itu tiga mati, dia mau berarti pakai apa? Satu mesin kalau tidak salah 60 miliar. Tiga mesin itu 180 miliar. Apa kita pakai APBD kita lagi? Itu harus kita tanyakan sama Direkturnya. Eh, uang ini mana? Uang penyusutan ini? Yang seharusnya ada dia tabung. Itu satu. Satu dari mungkin sekian banyak pertanyaan yang bisa kita sebagai urgen. Kenapa saya bilang urgen? Karena ini masalah. Berapa akan mati? Lampau. Kalau misalnya ini kita tidak lakukan. Yang kedua masalah perusahaan hutan sanggam, labanan dan setari. Kita kemarin sudah dilihatkan masalah banjir. Berkait tata guna lahan. Kita harus lihat bagaimana kita mengkaji kembali, menginvaluasi masalah kawasan. Itu perlu. Kenapa saya bilang? Jangan sedikit-sedikit alam. Alam. Jadi, kenapa saya bilang ini dua perusahaan ini perlu dan urgen? Salah satu masalah kita itu kan masalah TAD kita yang dari dulu hanya segitu-gitu saja setorannya ke APBD kita. Nah, di saat APBD kita ini menurun, sebenarnya apa kinerja perusahaan kita? Justru kalau kita lihat perusahaan yang jadi mesin uang kita itu ya perusahaan TPU dan apa, yang apa, hutan sanggam ini. Kalau perusahaan TDIM ini hanya untuk fokus di pelayanan masyarakat. Nah, ini yang ingin kita lihat. Pernah dalam satu laporan waktu saya di komisi dua itu, TPU itu misalkan pendapatannya itu 10 miliar. Kenapa setorannya TPD itu cuma 2 miliar? Apakah operasionalnya yang ditinggikan atau seperti apa? Nah, ini yang perlu kita jalami. Kami dari... Dan untuk keadilan juga, menurut saya kan nanti ada kalau kita cuma membentuk PANSUS TDIM, nah ada teman-teman yang tidak masuk di PANSUS. Ya, tentunya. Karena di TAPI-TAPI jumlah PANSUS itu paling banyak sama dengan jumlah komisi. Ya, itu di TAPI-TAPI. Jadi, kita mendorong tetap dilakukan 3 PANSUS. Kalau soal anggaran, mata anggarannya itu sama dengan komisi. Karena di TAPI-TAPI disebut PANSUS itu sama dengan komisi. Jadi, untuk keadilan anggota dan juga untuk mendalami perusahaan kita yang selama ini sumbang sinya terhadap PAD yang tidak bisa kita dalami dalam rapat-rapat pembahasan itu, kita selalu diatur oleh waktu, terus jadi kita tidak sempat mendalami PAD kita. Kami setuju hanya satu PANSUS. Kenapa? Agar kita fokus, Pak Ketua. Kita untuk melaksanakan PANSUS itu adalah ketika ada yang krusial. Bagaimana terkait dengan PLT ULAPI, kemudian juga terkait dengan perusahaan RLF, kita tidak tahu apa nanti yang mau kita kerjakan, mau kita PANSUSkan. Kita nanti tidak fokus. Kemudian, kita datang juga dengan anggaran. PANSUS ini juga selepas dari anggaran. Karena mengingat juga kita ada perdaya inisiatif DPR yang harus juga kita PANSUSkan, Pak Ketua. Jadi, kami goker setakat cukup untuk tahap satu PANSUS yang terkait dengan PADM. Urgensinya ini tentunya juga kita harus mendengarkan laporan atau keluhan-keluhan masyarakat. Kami belum melihat urgensi daripada 2 perusahaan yang disampaikan teman-teman di sini. Makanya kami dari praksi PD Perjuangan hanya mengusulkan, mengusulkan hanya satu PANSUS. Karena ini kebanyakan PANSUS juga ini, kita ini kerjanya apa sih? Kita kemarin bikin PANSUS perusahaan ini aja sih, belum selesai-selesai juga. Ya, perkebunan itu ya. Perdaya inisiatif ada PANSUSnya juga. Kebanyakan PANSUS pun juga kerjanya seperti apa. Kalau kita uredur satu persatu, ketika dua ini memang nanti dari laporan masyarakat atau perkembangan ya memang cukup signifikan, ya kita bentuk PANSUS. Tapi menurut saya permasalahan yang dua perusahaan ini cukup juga dengan mungkin herring atau kita panggil daripada impinan perusahaannya. Seperti beberapa perusahaan yang sempat kita ini penuh undang di Pemperda. Tiga PANSUS kita mau jalankan semua. Kebetulan juga, itu belum ada juga organsinya, baikpun laporan pada masyarakat dari PLTU, Hutan, Seranggam, Labanan, Mestari, enggak salah ya. Kita belum ada juga emergensinya, Pak Petua. Itu menyepakasi bahwa kita satu PANSUS saja dulu sesuai dengan jadwal kita, emergensi kita yaitu PANSUS PDA-M. Pada prinsipnya kami mengikuti suara terbanyak. Apakah membentuk satu PANSUS? Apakah membentuk tiga PANSUS? Kami kembalikan kepada suara terbanyak. Tidak terkesan kita hanya untuk satu PANSUS, lebih bagus kita tiga-tiga PANSUS, dan kita punya tiga perusahaan yang ada di Kebupaten Brau. Dan ini semua mengakomodir anggota, Pak Petua. Awalnya kami kira pembentukan itu hanya satu PANSUS, tapi apapun keputusan pada hari ini, setuju atau tidak terbentuknya PANSUS, tiga PANSUS, kami mengikuti suara terbanyak. Karena pada dasarnya, Bapak, Ibu, yang namanya PANSUS, karena yang PANSUS yang sangat monoton ini, yang sama-sama kita ketahui ini, selalunya PDA-M. Nah, untuk PANSUS yang dua itu, Pak, urgensinya sudah ada, Kak. Terdepannya itu seperti apa? Karena sesuai juga kalau kita dimasukkan di PANSUS, tapi kita tidak belum menguasai permasalahan dan bidang di PANSUS yang dua itu. Jadi kami dari Kasi Nasem mengikuti suara terbanyak. Kalau memang harus tiga PANSUS, ya tiga PANSUS. Tetapi sebenarnya PANSUS ini ada, kita harus tahu urgensinya. Urgensinya gimana kita harus bisa masuk nantinya sesuai dengan adanya laporan masyarakat. Tapi selama ini kan kita belum menerima laporan-laporan apa ini. Itu salah satu yang menguasai. Urgensinya apa? Itu kita sampaikan. Tetapi pada hari ini, kita di BANMUS memang terlihat adalah kebutuhan PANSUS BDA-M. Jadi sesuai dengan penawaran oleh Pak Ketua bahwa apakah kita ikutkan yang dua PANSUS ini. Ya kami juga bisa menghargai semua itu karena itu adalah menurutkan suatu usul dan pendapat. Jadi intinya bukan kami tidak setuju atau bukan kami setuju, tetap secara mengikuti yang terbanyak. Kita harus tahu permasalahannya pembentukan PANSUS di luar PDA-M itu dasarnya apa. Karena tidak ada laporan masyarakat ataupun lainnya. Apa tidak sejogianya, herring aja, kalau ingin menggali lebih jauh tentang perusda-perusda yang lain juga. Juga yang perlu kita ingat juga bahwa dari perunda yang lain itu kan ada saham milik yang lainnya juga, tidak sepertinya PDA-M ya. Jadi kita juga harus mengundang pemilik saham lainnya. Kalau di PDA-M kan full memang punya pemerintah daerah. Jadi ini juga menjadi salah satu pertimbangan juga. Tapi semua kami serahkan kepada teman-teman juga. Cuma kita juga mesti konsisten dari awal, mulai awal, sejarah pembentukan kita masukkan di BAMUS itu dulu apa ya. Kan hasil keputusan rapat saat kita herring dengan Direktur dan Dewan Pengawas. Kalau di tengah jalan ada dinamika yang ingin tambahan-tambahan, kan kita cari penyebabnya, permasalahannya apa. Kalau tidak ada permasalahan di perunda lain atau di persero terbatas lain, kenapa kita PANSUSKAN? Kami dari Instup Mimpinan sudah tadi sepakat, sangat mengoversiasi keinginan teman-teman yang lain atau traksi-traksi yang lain untuk membuat beberapa PANSUS perusahaan terdepannya. Dan saya sangat setuju sebagai ketua dan konsisten yang lain, nanti kita serahkan dengan umat-umat yang lain. Mungkin ada satu jalan, kalau memang itu ada permasalahan, apakah melalui komisi, konsumasi atau komisi gabungan, panggil Direktur-Direktur yang ada itu, kita ajak herring. Karena ini ada laporan dan isu liar di masyarakat. kami membutuhkan kebenaran, dan sehingga ke depan kita bisa akan membuat PANSUS terhadap perusahaan yang kita anggap harus kita revolusi. Paling tidak ini kan niat kita baik. Kalau memang ada kebenaran, ini akan menjadi suatu kebanggaan bagi perusahaan itu sendiri. tapi kalau ada kesalahan atau kekeliruan, ya memang harus ada perbaikan-perbaikan ke depan, sehingganya di dalam mengelola suatu prusda ataupun Direktur-Direktur yang ada, itu akan berhati-hati di dalam penggunaan dana ataupun dalam melaksanakan sinarganya ke depan. Untuk itu, saya sepakat kita pembentukan PANSUS satu saja. Yang kedua, 10 anggotanya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.